Ini adalah video amatir derasnya banjir yang menerjang wilayah Benda Kerep, Kelurahan Arga Sunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Rabu Petang. Banjir mengguyur sejumlah wilayah dengan intensitas tinggi dan waktu sekitar 4 jam. Banjir juga merendam wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Jalan utama yang menghubungkan antar wilayah terendam lebih dari 1 meter. Akses warga sempat tersendat karena tertutup banjir. Banjir juga masuk dan merendam lebih dari 300 rumah warga. Ketinggian permukiman air di titik ini sekitar 1 hingga 1 meter setengah di titik terdalam. Hujan awalnya, awalnya hujan dulu atau gimana? Biasanya hujan dulu, itu kalau sekitaran 2 jam, 3 jam hujan besar, sungai mulai meluap. Rumah akan terendam? Terendam. Berapa ketinggiannya? Ketinggian, kalau ketinggian mungkin bisa saya gambarkan setahap. 1 meter kurang lebih? Iya, kurang lebih. Petugas BPBD Kota Cerebon bersama pemerintah Kelurahan, Relawan dan Warga berusaha mengevakuasi warga rentan, bayi, ibu hamil, dan lanjut usia dengan perahu karet. Mereka dibawa ke tempat yang lebih aman. Debit air yang semakin tinggi membuat sungai-sungai kecil tidak lagi dapat menampung air hingga limpas atau meluap ke permukiman warga. Di sekitar jam 4 sore, intensitas hujan cukup tinggi dan memang sebelumnya di daerah Kabupaten Kuningan sudah terjadi hujan besar. Ditambah di kita mulai jam 4 itu hujan sudah mulai besar, intensitasnya tinggi, kemudian di sungai-sungai sudah pada meluap. Memang di Kota Cerebon salah satu titik yang perlu diprioritaskan adalah salah satu di sungai Kalijaga. Sampai jam 8 ini masih ada beberapa titik yang perlu kita antisipasi, ada beberapa warga yang kita evakuasi.